Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi di channel kesayangan anda channel yang selalu update dengan berita terbaru baik itu berita unboxing tutorial kuliner otomotif ataupun wisata yang jelas video saya buat berdasarkan yang saya lakukan oke sebelum kita lanjut videonya jangan lupa untuk di subscribe baik teman-teman kali ini saya akan mengunboxing peralatan eh yang saya beli di toko hijau ya ini packingnya dikirim oleh si cepat packing cukup rapi ya juga aman enggak lama ini hanya sekitar kedua hari sudah nyampe ya dikirim oleh PT Ante Raja ya diantar oleh si cepat kemudian eh ini saya beli di toko hijau ya dari Sleman yang ngirim ya Oke apa isinya langsung aja kita unboxing oke check it selamat menikmati bye 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 leave me bye there's no reason why 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 reason why bye 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 nah ini dia alatnya teman-teman simpil banget packing bagus ya rapi dikasih juga bubble wrap Oke ini alatnya apa ya ini teman-teman ini adalah modul ya modul yang nanti akan saya pergunakan di kendaraan saya akan saya manfaatkan di kendaraan saya teman-teman ya ini modul tentunya ya jadi sangat sangat berfungsi sekali modul ini ini adalah step up step down otomatis ya step up step down otomatis yang tipenya adalah LTC 3780 ya dia DC ke DC ya DC dari inputnya ringnya 5-30 volt kemudian outputnya dari 1-30 volt dayanya adalah kemampuannya 10 ampere 10 ampere lalu Anda pasti bertanya nih teman-teman ini fungsinya untuk apa begitukan step up step down jadi begini teman-teman ini adalah alat step up step yang dia berfungsi juga sebagai stabilizer voltase jadi begini dia penstabil voltase dari voltase input yang tidak stabil atau naik turun ya jadi misalkan begini ini teman-teman misalkan ya misalkan voltase voltase di kendaraan kita ikan DC ya tenaga mobil adalah DC tumbuh pertanyaan kenapa nih kenapa teman-teman ada pemikiran bahwa kita jangan mengecas HP di kendaraan di mobil karena bisa mengakibatkan katanya baterainya cepet rusak drop nah itu diabsumsinya begini karena voltase mobil itu charger mobil itu tidak stabil ya pada saat mobil mati voltase aki adalah di 12 volt bisa juga kadang 11,9 volt itu posisi mesin mati posisi mesin hidup berarti dia adalah tenaga chargernya ya charge regulatornya dia bisa mencapai 14,2 volt ya kemudian pada saat dia starter itu dari 12 volt starter kita kontak starter dia akan turun dulu dari 12 volt bisa menjadi 8 volt dia tarik itu untuk starter kemudian langsung nyala-nyala mesin dia voltase langsung 14,2 volt nah dengan voltase yang naik turun itu itu beresiko pada alat-alat kita misalkan tadi itu charger ya charger HP jadi karena voltasenya tidak stabil posisi mesin mati 12 volt kemudian pas kita di kendaraan kendaraan waktu mesin hidup ya stasioner dia bisa di 13 atau 14,2 tapi kalau kita naikkan gas atau mobil kita dalam idlenya tinggi kecepatan tinggi bisa kita ngebutkan otomatis gas naik itu voltase bisa lebih naik lagi dan itu beresiko nah nah inilah fungsi dari alat itu teman-teman jadi fungsi alat ini adalah input yang berubah-ubah dia bisa kita stabilkan outputnya tetap pada 12 volt jadi mesin mati 12 volt dia akan 12 volt ataupun aki posisi di bawah 12 volt atau 8 volt dia tetap outputnya 12 volt pada starter pada saat starter starter kita kontak voltase akan drop dan dia menstabilkan tetap di 12 volt pada saat mesin hidup di mesin hidup itu 14,2 volt tapi dengan alat ini tetap di 12 volt jadi itu ya paham ya teman-teman ya jadi dia penstabil input yang berubah-ubah dia akan stabilkan tetap di 12 volt baik itu voltase turun ataupun voltase itu disini naik ya oke kita jelaskan sedikit ini komponen-komponennya ya ini adalah inputnya inputnya input ini bisa dari aki terserah anda dari aki ataupun dari lighter ini input 12 volt dan ini output ini outputnya nanti bisa kita atur kita atur di sini nih ya ini ada tiga ya ini adalah pengatur untuk voltase yang kita inginkan outputnya misalkan kita tetap di kita pengen voltase kita tetapi 12 volt di sini di aturnya kemudian misalnya kita mau ya setel 12,4 volt deh nih kita sini aturnya demikian ya kemudian ini juga alatnya berkemampuan 10 Ampere cukup besar ya untuk kendaraan di eh konsumsi di kendaraan dengan 10 Ampere untuk charger HP ya stabil mudah banyak aja kedegang tetap menggunakan elektor untuk banyak komponennya kemudian alat ini juga dia ada pendinginnya ya ada pendinginnya jadi dia kalau overload beban banyak dia akan tetap dingin ya untuk kira-kira teman ya Nah nanti akan saya buatkan ini kan masih modul jadi mungkin kabelnya nanti akan saya pasang dulu nanti akan saya aplikas sebagaimana cara memasangnya modul ini di kendaraan kemudian cara setting voltasenya di sini ya ada tiga ya ada tiga trim pot di sini cuma saya lupa nanti saya baca lagi saya akan lagi yang jelas ini adalah salah satunya untuk mengatur output kita mau berapa di berapa voltase di voltase berapa ya mudah-mudahan ini bermanfaat videonya eh jangan lupa untuk di subscribe dan berikan komentar yang terbaik buat saya terima kasih sudah menonton video ini unboxing step up step down regular automatic DC salam youtuber assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati